selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini yang pertama Elsa kedua Medco ketiga Akra keempat Pegas kelima Tins keenam Inco dan ketujuh Antam kita langsung saja ke indeks indeks seperti analisa ya melanjutkan kenaikan tapi kenaikannya hari ini nggak sampai 1% di 0,76% kelepasan harga 6.270 transaksi masih sepi ya hari ini transaksi di 11,8 triliun kalau dia transaksi asing asing hari ini jualan yang cukup besar di 562 miliar kita langsung saja ke technicalnya secara technical masih berpotensi ISG lanjut naik menguji resisten terdekat ya di 6.320 kalau itu mampu dilewatin ya ke 6.400 sampai 6.500 arah ISG masih ke atas selama nggak ada yang aneh-aneh ataupun sentimen-sentimen negatif yang keluar mendadak pas jam bursa ya pokoknya ISG sepertinya masih aman dan terlihat dari indikator MACD nya garis biru sudah golden cross bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume ya lumayan lah ya walaupun nggak signifikan lumayan lah ada masih berpotensi untuk besok lanjut koreksi kalaupun ya ini kita nggak harus terlalu optimis harus ada skenario juga kalaupun dia buruk-buruknya koreksi ya semoga mempertahankan 6.200 jadi seperti itu aja untuk ISG kita langsung saja ke sum pertama sum pertama ada Elsa Elsa hari ini ditutup naik 2,1% kelepasan harga 388 kalau dilihat transaksi asing asing masih net sell kalau dilihat dari broker semarinya sum Elsa hari ini didistribusi yang cukup besar oleh YU yang nampungnya kecil-kecil kita langsung saja ke technicalnya secara technical Elsa menurut saya masih menarik ya yang punya dari dari bawah hot aja yang punya dari dari atas yang nggak cut loss dari saat dia koreksi beberapa hari minggu lalu ya hot aja masih ada berpotensi untuk Elsa menguji lagi 400 hari ini sempat menguji EMA 20 di 394 tapi gagal dan dia dibawa turun lagi jadi untuk besok karena volume hari ini meningkat walaupun nggak signifikan tapi lebih besar dari volume-volume 2 hari sebelumnya ya ada berpotensi atau peluang Elsa untuk besok menguji 400 kalau mampu breakout dari 400 itu potensi bagus arah Elsa bisa ke 430 sampai 470 ya dan terlihat juga indikator MACD mulai melandai di daerah Overshot bar chart di Bonol makin tipis harusnya ada peluang garis biru Gordon Cross kalau besok Elsa mampu breakout 400 apakah bisa spekulasi baik untuk Elsa ya kalau Bapak Ibu mau coba cut loss aja kalau Elsa turun dari EMA 60 nya ini di sekitaran 356 sampai 300 D58 jadi seperti itu aja untuk Elsa kita langsung saja ke saham kedua saham kedua ada Metco Metco hari ini ditutup naik 2,2% ke harga 695 kalau dilihat transaksi asing asing masih net sell eh maaf ya karena broker semarinya belum bisa nih ya gangguan jadi saya nggak bisa menganalisa secara broker semari ya kita pakai ini aja nih ya dilihat dari broker semari ini aja terlihat ya biasa aja ya yang terlihat disini cuman ef akumulasi yang cukup besar ya karena tidak terdapat di top 10 seller kita langsung saja ke technical nya secara technical Metco seperti yang saya bilang ya range sideway Metco itu ada di 600 sampai 700 dan sekarang Metco membuat atau sideway di area resistennya dan di range 680 sampai 700 jadi wide NC aja dulu yang belum punya barang ya kalau yang sudah punya barang beli dari daerah bawah ya sudah pasang-pasang trailing stop kalau dia berbalik arah breakdown dari 680 mending take profit dulu menurut saya kalau bapak ibu yang punya dari daerah harga 680 sampai 700 ini kalau nggak mau cut loss kalau turun dari 660 hot aja ya bapak ibu rugi waktu karena kemungkinan Metco kalau breakdown dari EMA 20 nya di 660 ya bakal ke 600 lagi tapi semoga besok Metco bisa tutup di atas 700 biar lebih aman ya arah selanjutnya kalau Metco terkonfirmasi break out resisten dan tutup di minimal 700 berpotensi Metco mengarah ke 750 sampai 800 terlihat juga Metco selama 3 hari kebelakang volume nya sangat kecil jadi ya perlu diwaspadai lah ini maunya kemana mau lanjut naik atau malah koreksi dulu indikator MCD golden cross tapi golden cross tipis barcat di atas 0 terbentuk tapi tipis juga ya masih perlu hati-hati untuk Metco belum bisa spekulasi buy mending white NC aja dulu di harga sekarang ya jadi seperti itu aja untuk Metco kita langsung saja ke saham ketiga saham ketiga ada akra akra pada hari ini ditutup naik 2,1% kalpah harga 3390 kalau dilihat transaksi asing asing malah net buy kalau dilihat di broker semarinya broker semarinya terlihat biasa aja ya gak ada yang terlihat signifikan kalau bayarnya brokernya beli juga ada jual ya sama aja kita langsung saja ke technical nya secara technical akra menurut saya naiknya naiknya nanggung dan juga membuat cap dan volume gak kelihatan yang signifikan nah bisa terlihat dan harga sekarang akra di harga pertengahan bagi bapak ibu yang punya dari dalam bawah mending pasang train stop menurut saya karena bisa aja besok akra lanjut dan bisa juga dia koreksi dan range sideway akra ada di supportnya 3160 dan resistennya ada di 3680 jadi akra akan bermain di range harga ini selama ISG di atas 6000 jadi kalau mau buy, buynya ya dekat-dekat support seperti ini kalau dia di daerah daerah dekat-dekat support di 3200 kemarin buy cut loss kalau turun dari 3060 jadi seperti itu aja nah kalau dia breakdown dari 3060 nanti jaga lagi di bawah kan ada EMA 200 nya nih buy di daerah 2800 cut loss di 2660 di bawah EMA 200 nah seperti itu aja trading kalau dilihat secara history harusnya memang akra mempertahankan supportnya di 3160 karena itu juga support neckline nya ini dan juga dia sempat breakdown tapi kemudian naik lagi dan terindikasi harusnya akra bisa lanjut ini minimal dia harus menguji sekali lagi 3600 sampai 3680 indikator MACD garis biru sudah mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross dan sudah di atas 0 bar chart di atas 0 juga terbentuk berpotensi lanjut cuma belum bisa buy bagi yang belum punya jadi seperti itu aja untuk akra kita langsung saja ke saham keempat saham keempat ada pegas pegas hari ini naik 7,04% di level harga 1.520 kalau dilihat transaksi asing asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat biasa aja cuma disini ada yu yang akumulasi 259 ribu yu tidak terdapat di top 10 saham kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal pegas pegas akhirnya mampu breakout 1500 ya keluar dari range sideway nya range sideway nya ada di 1370 sampai 1500 jadi ya berpotensi bagus untuk pegas melanjutkan kenaikan karena volume hari ini meningkat nah nah seperti yang bapak ibu perhatikan dan juga tadi pagi pegas ini salah satu juga watchlist saya ya saya punya empat watchlist ada inko itmg pegas dan tower tapi saya pilih cuma dua ya karena yang menurut saya cukup kuat itu adro dan itmg tapi hari ini malah itmg koreksi tapi itmg bagi bapak ibu yang masih punya atau pegang gara-gara mungkin ada yang beli sesuai watchlist saya pagi tadi itu menurut saya masih aman ya tunggu aja satu dua hari ini kemungkinan bisa ribon ya ya wajar gak mungkin juga kalau sekali beli langsung terbang ya jadi pilihan saya tadi ada empat tapi saya pilih dua aja saya kasih ke bapak ibu yang menurut saya cukup kuat potensinya dari histori hari jumat tapi pagi-pagi ya pegas jam 9 sampai jam 9 lewat 5 itu ada duit besar masuk jadi lompat ya ketiga persen kan waktu itu itu tuh bisa buy cuman saya tadi internetnya gangguan dan saya juga baru aja jam 3 tadi bagus internet di rumah jadi saya gak bisa impokan juga ya seharusnya tadi saya bisa impokan untuk buy saat dia naik di 3 persen kalau gak salah tadi ya dan saya hari ini juga gak bisa trading nah jadi seperti itu ya untuk pegas yang pegang adro hot aja dan itmg juga hot besok atau lusa kemungkinan akan naik ya jadi sabar untuk pegas pegas masih berpotensi ke atas karena volume-nya besar hari ini ya dan terdekat pegas akan menguji ma60 di 1560 kalau itu mampu dilewatin arahnya ke 1600 dan bahkan bisa ke 1800 tapi kalau gagal breakout atau palsa breakout besok malah koreksi ya berpotensi besar pegas mengarah ke bawah lagi ke darah 1400 tapi kalau dilihat dari formasi candle seperti ini dan saat sebelumnya base membuat sini dan dia koreksi ya kemungkinan dia bisa coba lanjut lah dulu ya lanjut minimal bisa ke 1600 lah menyentuh kalaupun gagal melewati 1600 untuk pegas apakah bisa spekulasi sebaik sudah harga tinggi kalau bapak ibu melihat analisa saya minggu lalu kalau nggak salah saya ada bilang ya kebaiknya ya dekat-dekat support ini cut loss kalau turun dari 1300 jadi seperti itu aja untuk pegas indikator MACD garis biru juga mengarah ke atas di daerah hoppershot dan harusnya besok kalau pegas bisa breakout MA60 garis biru juga golden cross ke atas dan bercat di atas 0 terbentuk jadi seperti itu aja untuk pegas kita langsung saja ke sum kelima sum kelima ada since hari ini naik tipis 0,96% ke harga 2100 kalau dirinya transaksi asing asing malah net sell kalau dia ada broker semarinya terlihat sini YU distribusi yang cukup besar ya di 290.000 karena YU itu nampung tipis tapi jualnya sangat besar kita langsung saja ke tonicalnya secara tonical teens aman selama di atas 2000 kalau mau spekulasi buy harga sekarang masih ideal cut loss kalau turun dari 2000 cut lossnya di 1990 sampai 1980 kalau nggak salah di harga itu ya ya dan juga potensi teens masih berpeluang ke 2300 sampai 2400 untuk teens dan juga terlihat indikator MICD sudah tidak mengarah ke bawah lagi garis birunya tapi melandai dan menyempit mendekati garis merah dan barcat di bawah 0 juga makin tipis semoga teens besok bisa rebound ya minim-minim ya bisa lewat 2200 saja cukup aman lah untuk teens dan kemungkinan masih bisa lanjut naik lebih tinggi ya seperti itu saja kita langsung saja ke sum ke-6 sum ke-6 ada Inco Inco hari ini terkoreksi tipis 1,17% ke lepas harga 6300 kalau di atas asing asing net sell kalau di atas pokor semarinya terlihat disini CS distribusi karena tidak terdapat di top 10 buyer AK juga lumayan distribusi karena belinya tipis yang selebihnya ya sama aja kiri kanan ke technical secara technical Inco Inco masih aman ya selama di atas 6200 Inco masih aman ya koreksinya maksimal sampai 6200 kalau lewat dari itu mending take profit dulu yang punya dari bawah Inco masih berpotensi ke atas karena hari ini Inco koreksi tidak disertai volume saat dia break out 6200 volume nya besar dan indikator MACD garis biru sudah golden cross cuman masih tipis karena masih mepet dengan garis merah bar chat di bawah 0 masih terbentuk tapi kecil jadi semoga besok Inco kembali ribbon naik seperti target saya 6700 sampai 7100 jadi seperti itu aja untuk Inco kita langsung saja ke sam terakhir sam terakhir ada antam antam hari ini naik 1% ke lepas harga 2900 dan hari ini antam dibeli asing kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat yang biasa aja ya nggak terlihat yang signifikan antara akumulasi dan distribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical antam pelan-pelan kayak tangga ya mengarah ke atas dan ya ini bisa kita hapus saja karena skenario nya dia sideway di bawah gagal dan dia akhirnya breakout dan harusnya sekarang support antam itu ada di 2550 harga sekarang masih harga tanggung kalau ditarik dari atas ke bawah itu sekarang tengah dalam kalau ditarik sini juga cut loss nya nanggung ya jadi wide NC aja dulu yang belum punya antam yang sudah punya dari bawah pasang trailing stop yang punya dari atas ya doain aja antam bisa naik dalam minggu ini minimal ke 3250 dan antam juga berpotensi besar membuat rounding bottom ya dan kalau dia break 3400 ya bisa mengarah ke atas atau lebih tinggi nanti saya update cuman ini prosesnya dia semoga sesuai skenario ya dia membuat rounding bottom dia pelan-pelan naik dan break 3400 apalagi kalau disertai volume harusnya bisa naik lebih tinggi dan terlihat juga volume antam ini meningkat yang signifikan ya di daerah mulai januari ini saat dia koreksi volume nya kecil saat dia buat candle hijau naik volume besar saat dia juga naik lagi volume besar saat dia koreksi volume kecil jadi ya semoga antam bisa break 3400 jadi seperti itu aja untuk antram indikator MACD garis biru sudah menyempit dan akan membantu golden cross kalau besok antam rebound dan barcat di bawah 0 juga makin tipis jadi ya ada berpotensi antam bisa lanjut selama di atas 2570 antam aman ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel borneo trader di soalria.co slice borneo trader saya ucapkan banyak terima kasih bapak ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih